Intro Gue sekarang lagi ada di Soap & Film STC Senayan Ada Mbak Desi dan ada Mas Yudha Boleh sedikit cerita gak Mas Yudha? Ada yang bisa dibangun Gisteran Mas Kan, kan cerita-cerita kalau misalnya di Soap & Film ini Menjelang liburan makin banyak yang cuci film Oh justru sekarang menjelang liburan itu burat tinggal beberapa hari lagi Kita ordernya semakin banyak Untuk prosesnya kita semakin banyak Makanya sekarang kita harus kerja keras Kerja keras Selesain semua Boleh tunjukin gak hari ini udah berapa aja nih? Ini baru yang siang aja sih Kalau yang pagi kita udah ambil semuanya Udah diproses semua ini baru yang siang Ini gue kapan jadi ya nih kalau ini? Waktu nanti bisa diambil Ngobrol-ngobrol sedikit nih tadi Ternyata katanya kalau misalnya nyucinya black & white itu justru lebih susah ya Kalau black & white lebih susah karena itu lebih detail aja Lebih detail ya? Ya daripada C41 C41 itu color ya? Iya betul Misalnya color itu kira-kira berapa hari nih mas jadinya di Soap & Film? Ya kalau untuk semuanya kita diusahakan 5 hari kerja 5 hari kerja ya? Tapi sebenernya cepet banget deh pokoknya kalau di Soap & Film Nah kalau misalnya black.. Wah makasih mbak langsung di saya loh Nah kalau misalnya black & white kurang lebih berapa hari nih mas? Kalau black & white tapi kita mengusahakannya semuanya sama sih Hmm sama ya 5 hari kerja juga semuanya sama Mas emang black & white? Black & white kita lebih detail lagi Lebih detail lagi Black & white prosesnya beda juga daripada color Oke nanti kapan-kapan kita main ke labnya Soap & Film Thank you ya mas jadinya Mas jadinya boleh outframe Oke siap Gue baca-baca juga ya di instagram Atau di beberapa posting Masih banyak temen-temen yang bingung kalau mau main kamera analog itu Beli filmnya dimana? Nyucinya dimana? Bisa langsung datang ke STJ Senayan Tepatnya di Soap & Film Karena disini lengkap banget filmnya Terus bisa nyuci, bisa proses semua Bisa tanya-tanya disini Jadi jangan ragu untuk coba kamera analog Let the film do the magic Because film is not dead Let's go Oke akhirnya gue sudah memilih 10 film yang bakal gue bawa ke Philippines Dan gue akan share sama temen-temen Kira-kira 10 film itu apa aja sih? Let's go Oke Yang pertama akhirnya gue mencoba Portra 400 di film 135mm Portra 400 di film 135mm Terus ada satu film yang according to camera Japan Hacker Akvavista 200 Salah satu film 35mm yang udah gak diproduksi lagi Sebelum bener-bener abis nih gue mau coba Akvavista 200 Kalau kemarin udah cobain yang 400 Sekarang kita coba yang ISO 200 Color film yang kelima adalah Kodak Gold 200 5 raw film 35mm Ini adalah black and white Jujur gue belum pernah motret pake black and white Either itu di medium format atau di 35mm Dan film-film yang gue pilih adalah Yang pertama Kodak 400 TX Boom Yang kedua ada Rolli 400 Kemudian Kodak TMAX 100 Dan dua roll film terakhir adalah Ilford Delta 400 Yes Special thanks buat Soap and Film Sekali lagi gue mengencourage Buat yang mau cobain motret pake kamera analog Yaitu bisa beli roll film analognya di Soap and Film Cucinya juga disini Nah proses tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Yuda Juga ada Mbak Desi Mbak Yuda Mbak Yuda Coba coklat Gue agak grogi Bisa coba Tadi udah sempet ngobrol juga sama si Yuda dan Mbak Desi Jadi ya kira-kira gitu Oke See you Bye